Saudara, sore ini saya ingin bicara mengenai topik dari iman kepada iman. Dalam bahasa Inggris, ungkapan ini berkata from faith to faith. Dari mana istilah ini saya ambil? Dari Roma 1 ayat 17. Irman Tuhan berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Romans 1 ayat 17, King James Version berkata, For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Kata-kata ini jelas, tadi saya bilang kan? From faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Jadi istilah ini mudah-mudahan menjadi istilah yang jelas dalam pikiran kita. From faith to faith. Paulus memakai pengajaran ini. From faith to faith. Nah, terjemahan lain berkata, by faith, from first to last. Dengan iman dari awal sampai akhir. Terjemahan lain bilang begitu. Ada lagi terjemahan lain yang lebih sederhana, dia bilang begini. From start to finish by faith. Nah, saudara apa yang Paulus maksudkan di sini? Sebenarnya jelas dari ungkapan-ungkapan ini kita sudah mulai mengerti sedikit demi sedikit. Dikatakan dimulai dengan iman, terus berproses dengan iman, lalu berakhir dengan iman. Dari awal itu iman, maka finishnya juga itu iman. Memulai dengan iman, mengakhiri dengan iman. Iman yang Paulus maksudkan adalah iman di dalam Yesus Kristus. Iman di dalam Yesus Kristus adalah iman kepada pengajaran Yesus. Yaitu beriman kepada sound doctrine. Makanya saya bilang penting kita mengenal sound doctrine. Penting kita berkumpul dengan orang-orang sesama sound doctrine. Mengapa? Karena di sini, di BIC, saya tidak mengundang Anda hanya untuk kumpul-kumpul. Saya ingin menjadikan Anda murid, supaya Anda memuridkan orang lain. Bukannya mendukung visi saya, tidak. Buat apa kumpul-kumpul orang tanpa tujuan yang jelas? Gereja itu bukan kumpul-kumpul. Biarpun Anda kumpul di gereja, setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun di gereja yang bentuknya jelas. Tapi kalau Anda tidak melakukan apa-apa di situ, maka Anda bukan gereja. Coba cek dalam Matthew 28. Ada perintah yang jelas dari Yesus. Itu adalah sound doctrine Yesus. Jadi gereja itu bukan kumpul-kumpul. Ada orang yang kritik saya. Ah, bukan gereja itu. Gerejanya Wanda Dumais, itu BIC. Karena cuma di Zoom. Ya silakan aja engkau ngomong begitu. Kalau engkau tidak mau menggunakan media online, jangan kritik online. Di sini dibentuklah kelompok sound doctrine. Dan saya berdoa sound doctrine terbentuk di Amstelfen. Amstelfen, sorry. Saya berdoa sound doctrine terbentuk di Bali. Tadi Pak Prem sudah katakan hal tersebut. Dan sudah memulai. Kami akan support. Saya berdoa sound doctrine terbentuk di Kasar, di Manado, Minahasa Utara. Sound doctrine terbentuk di Irwood, di Sukabumi, di Manado. Jadi yang hadir di sini Anda bukan ikut-ikut saya, tidak. Saya melengkapi supaya Anda menjadi orang sound doctrine. Mulai dengan sound doctrine, menjalani hidup sound doctrine, diakhiri dengan sound doctrine. Preposuposisinya apa? Sekali lagi, dimulai dengan sound doctrine, diakhiri dengan sound doctrine. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang percaya kepada sound doctrine. Menghidupi sound doctrine, apapun yang terjadi sampai pada akhirnya. Amin, saudara. Karena sound doctrine itu bukan ajaran Wanda Dumais, ajaran Yesus sendiri. Jadi kalau bilang percaya kepada Yesus, maka percaya kepada pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus apa? Sound doctrine, didaskalia, higiai noce, ajaran yang sehat. Orang yang percaya kepada Yesus, jadi saya bilang, asumsinya apa? Apa sih yang engkau percayai dari Yesus? Engkau hanya berkata saya percaya kepada Yesus. Karena saya tanya, apa yang engkau percaya dari Yesus? Apa? Ya pengajarannya. Kalau engkau tidak mampu menjelaskan pengajaran Yesus, buat apa percaya kepada Yesus? Pengajaran Yesus yang kita percayai, lalu kita tularkan kepada orang lain. Nanti saya buka di sini. Lalu orang itu menjadi sound doctrine, percaya kepada sound doctrine, menghidupi sound doctrine itu dari awal, from start to finish. Amen. Jadi begitu, saudara. Pada waktu Paulus bicara mengenai faith, atau iman, dia memaksudkan, tidak ada iman yang lain. Tapi hanya iman di dalam Yesus Kristus. Bukan beriman kepada sesuatu yang berbeda dari Yesus Kristus. Jadi kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, carilah apa yang Yesus Kristus ajarkan. Hidupilah ajaran itu. Saya setuju, tadi sudah disampaikan Pak Prem, banyak sekarang ini sudah tidak mengajarkan ajaran Yesus. Karena mereka sudah menjadikan gereja sebagai ladang bisnisnya. Membawa orang kepada dirinya, buat apa? Tuh, Anda dimuliakan di dunia ini, satu kali kelak Anda akan tinggalkan. Anda memewariskan gereja kepada keturunanmu demi keturunanmu. Orang yang kaya saja Anda sudah baca Steve Jobs, tuh akhirnya dia menyesal hidupnya tidak berguna. Selesai. Jadi selama hidup kita, kalau kita katakan kita percaya kepada Yesus, maka kita beriman kepada ajaran Yesus. Nah pernyataan Paulus bisa diuji dengan perkataan Yesus. di mana? Yohanes 14 ayat 15. Kan sederhana. Ayatnya, jikalau kamu mengasih aku, Yohanes 14 ayat 15, hafalkan ayat ini. Jikalau kamu mengasih aku, ini bukan kata-kata Wanda Dumais. Bukan mengasih Wanda Dumais, saya sudah ada yang punya. Jadi jangan mengasih saya. Jikalau yang maksudnya mengasih aku, mengasih Yesus maksud saya. Ini kan ayatnya di situ. Jikalau kamu mengasih aku, kata-kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa perintah itu? Sound doctrine, didaskalia higiainose, ajaran yang sehat. Kalau engkau memulai dengan ajaran yang sehat, hidupmu jadi sehat, menghidupi ajaran yang sehat. Sampai akhir, engkau akan menghidupi ajaran yang sehat itu. Dan orang-orang lain akan melihat hidupmu itu, mereka akan terpengaruh. Dan engkau akan mengubah hidup mereka dengan kekuatan roh kudus. Amen, sedara. Jadi Yohanes 14 ayat 15 itu, ingat baik-baik. Iman kepada Yesus artinya apa? Mengasihi Yesus. Maka orang yang beriman kepada Yesus akan belajar perintah-perintah Yesus. Atau pengajaran Yesus. Yang kita kenal dengan nama Sound Doctrine Yesus. Begitu. Bukan saya mau mengajar Sound Doctrine Wanda Duma. Tidak. Istilah ini kan saya pungut dari, bukan pungut, saya temukan di dalam Alkitab. Dan saya melihat baik sekali untuk dipahami. Ketika kita mendengar Sound Doctrine, maka kita akan bersungguh-sungguh. Dan belajar urutan pengajaran-pengajaran itu. Nah di Eleos Theological School, kita melatih orang supaya mereka mampu menghidupkan Sound Doctrine itu. Membangun. Jadi saya, kalau orang membangun gereja, ya tidak mereka bergantung kepada gereja kami. Tidak. Kan gerejanya namanya independen. Saya bisa bantu memberikan saran-saran, tapi saudara tidak ada di bawah siapa-siapa. Tuhan katakan gereja itu adalah kita sendiri. Begitu. Bukan. Gedung, saudara. Dua-tiga orang berkumpul, dalam namaku aku hadir. Lalu kenapa mau kritik-kritik gereja sum kita? Saya dengan istri sudah dua, tambah anak sudah tiga. Tambah orang lain yang kalau kami undang sudah banyak, sudah gereja. Belum saudara yang ada di situ. Makanya di sini tempat kita bersama untuk menimba ilmu. Belajar lalu kita membentuk Sound Doctrine di tempat kita sendiri. Mempengaruhi. Karena tadi Pak Prem bilang, saya setuju. Bahwa sekarang ini orang sudah tidak peduli lagi kepada pengajaran yang benar. Mereka berpikir menjadi Kristen itu ya cukup. Tapi tidak tahu segala rupa pengajaran masuk ke dalam hidupnya. Dan saya bilang, engkau membuang waktumu dengan percuma. Kalau engkau tidak tahu siapa yang engkau percayai. Percaya Yesus? Siapa? Kita tidak melihat Yesus. Yang kita percayai adalah Alkitabnya. Allah menyatakan diri. Di dalam firmannya, Theoponustos. Itu yang kita hidupi. Jadi bukan asal percaya Yesus. Saya tanya, percaya apanya? Percaya ajarannya. Kalau percaya ajarannya, ajaran itu yang diajarkan. Kamu bilang percaya Yesus tidak mengajarkan ajaran Yesus, engkau tidak percaya Yesus. Jadi iman kepada Yesus mengasihi Yesus. Maka orang yang beriman kepada Yesus akan belajar perintah Yesus. Pengajaran Yesus atau sound doktrin Yesus. Bukan sound doktrin Wanda Dumai. Sekali lagi saya katakan. Jadi Paulus katakan memulainya dengan sound doktrin. Kemudian hidup di dalam sound doktrin. Dari awal sound doktrin sampai akhir sound doktrin. From start sound doktrin and to finish with sound doktrin. Apa sound doktrinnya? Roma 1 ayat 17. Bahwa beriman artinya Allah yang menjadikan kita benar di hadapannya. Kita tidak menjadi benar oleh diri kita sendiri. Kita tidak menjadi benar oleh apa yang kita lakukan. Kita tidak menjadi benar oleh keputusan-keputusan kita. Saya mau bilang saudara. Bukan engkau yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Tetapi Yesuslah yang memanggil engkau untuk ikut dia. Ada kan firmannya? Bukan kamu yang memilih aku. Tapi akulah yang memilih kamu. Jadi jangan sia-siakan pilihan Tuhan di dalam hidupmu. Dan saya mau orang yang ikut sound doktrin ini hidupnya berguna. Bukan duduk-duduk di dalam gereja dari muda sampai tua lalu selesai. Tidak ada apa-apa. Tidak saudara. Bukan itu. Bukan cuma iya-iya-iya. Tidak. Kita belajar mengkoreksi dan menyampaikan sound doktrin. Kita menjadi benar oleh karena apa? Allah nyatakan kebenarannya kepada kita. Kita menjadi benar oleh karena apa? Allah menyingkapkan kebenarannya kepada kita. Artinya kebenaran Allah menyatakan bahwa orang benar itu hidup oleh imannya. Artinya lagi apa? Hanya di dalam iman yang benar, kita bisa menjadi benar, dan kita bisa dihidupkan. Hanya di dalam Yesus kita menerima hidup. Dengan tegas kita katakan, di luar Yesus manusia mati secara rohani. Di dalam Yesus kita beroleh iman. Di luar Yesus orang-orang berjalan di dalam kegelapan. Nah saudara, Paulus bilang apa kepada jemaat di Roma? Kebenaran itu adalah miliknya Allah. Maka setiap orang perlu datang kepada Allah supaya hidupnya dibenarkan. Kebenaran itu dinyatakan hanya di dalam Yesus Kristus. Tadi kan bilang apa saudara? Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Artinya apa? Hidup dalam iman itu hidup yang menghidupi setiap ajaran sound doktrin Yesus. Ya kalau saudara katakan saya hidup dari iman, tapi tidak tahu apa itu pengajaran Yesus. Bagaimana hidup dari iman? Saya suka ketawa dengan orang bersaksi saudara, saya ini cuma hidup dari iman. Apa maksudnya? Saya renung-renungkan, saya dengar dia bersaksi hidup dari iman. Oh, maksudnya walaupun dia hidupnya uangnya cuma sedikit, tapi dia tetap hidup. Ini kan konteks yang salah kaprah karena diajarkan oleh teologi kemakmuran. Hidup dari iman itu artinya menghidupi segala pengajaran Alkitabia. Makanya Paulus bilang, kamu sudah mulai dengan iman, kamu harus akhiri dengan iman. Jadi mulainya mengerti tentang ajaran yang benar. Akhirnya juga mengerti tentang ajaran yang benar. Jangan mengikut sound doktrin setengah-setengah. Jangan awalnya bersemangat, lalu ketika dihajar sana-sini, engkau mulai kelimpungan. Karena dipukul dari kiri dan kanan, babak belur. Sedara percaya bahwa Allah akan memberikan kekuatan kepadamu. Paulus bilang, Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau ada orang yang hidup bertentangan dengan sound doktrin, maka dia bukan murid sound doktrin. Artinya apa? Tidak hidup dari iman. Bisa jelas ini ya. Karena sekarang ini sudah banyak sih orang yang tularkan itu pengajaran hidup dari iman itu. Artinya hidup tiap hari itu biar gak kerja, Tuhan berkati. Begitu maksudnya. Itu hidup dari iman. Bukan itu. Tidak ada pengajaran itu di dalam Alkitab. Saya itu cuma hidup dari iman loh, saudara. Maksudnya bagaimana? Iya. Saya kan gak kerja, tapi saya bisa bayar kontrakan rumah yang mahal. Saya bisa makan-makan di restoran enak. Saya bisa sekolahkan anak loh, saudara. Di sekolah-sekolah yang mahal. Hidup dari iman. Saya beriman aja kepada Tuhan. Ini konsep yang salah. Sehingga mempengaruhi kepala orang. Paulus tidak pernah menjelaskan itu. Paulus menjelaskan hidup dari iman itu artinya menghidupi segala pengajaran Yesus. Hidup di dalam sound doctrine. Kalau engkau tidak mengerti sound doctrine, bagaimana engkau bisa hidup dari iman? Nah, kotba-kotba begini, engkau tidak akan dapatkan atau dengarkan di tempat-tempat lain. Coba saya. Saya suruh Anda uji. Coba dengarkan kotba-kotba yang dikotbakan di... Mumpung sekarang jaman COVID banyak orang kotba, kan? Kotbanya apa? Kotbanya cuma berkat melulu. Yang nonton tuh banyak sekali orang. Karena apa? Mereka sudah dibodohi. Tidak pernah mengerti tentang sound doctrine. Bagaimana mau jadi orang yang hidup di dalam iman? Ya pendetanya bodoh, ya jemaatnya juga bodoh. Dan terus dibodoh-bodohi seumur hidup. Makanya kehidupan Kristen saya bilang apa? Belajar. Bagaimana saya bisa tahu saya hidup dalam sound doctrine kalau saya tidak mempelajari sound doctrine. Berarti begini, mulai awal perjalanan kekristenan, kita memulainya dengan iman atau faith, sampai pada hari terakhir perjalanan kekristenan, kita tetap hidup oleh faith atau iman. From faith to faith. Tuhan sudah kasih kok Alkitab. Dari kejadian sampai wahyu. Itu sudah cukup. Jangan cari-cari wahyu di luar. Cari dari mimpi lah. Dari bahasa roh lah. Dari ngero-ngero, nubuat, dan sebagainya. Betul nggak? Begitu. Makanya kalau datang di BIC, engkau akan jadi pintar. Otak yang diisi. Saya mau, maksudnya apa? Oh, kalau ikut Tuhan jangan gunakan logika. Loh, terus pakai apa? Kalau nggak pakai logika. Anda berpikir pakai apa? Logika yang Tuhan kasih membuat engkau bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Jadi, saudara, kita yakini bahwa iman di dalam Yesus adalah iman yang benar. Kalau masih ragu-ragu ya, silakan cari iman yang lain kalau engkau ragu-ragu. Kepada orang Roma, Paulus menasehatkan. Walaupun kamu mengalami penderitaan atau aniaya oleh karena imanmu, kamu tidak akan pernah berhenti hidup dari iman itu. Setuju nggak, saudara? Setuju? Amin. Iman di dalam son doktrin tidak pernah putus di titik tertentu. Jangan pernah berhenti. Sampai hari terakhir engkau hidupi. Paulus bilang kepada jemaat di Roma, walaupun kamu direndakan, dipermalukan oleh karena imanmu, oleh karena ajaran son doktrin, maka kamu seharusnya tidak pernah berhenti hidup dari iman itu. Tidak boleh berhenti. Hanya karena hal itu. Paulus bilang kepada jemaat di Roma, walaupun keadaan di sekelilingmu berusaha menghentikan imanmu, kamu tidak akan pernah berhenti hidup dari iman itu. karena ada banyak yang akan membuat berusaha membuat engkau stop mengikut son doktrin. Paulus bilang kepada jemaat di Roma, walaupun banyak prinsip berimanmu bertentangan dengan prinsip hidupmu. Saudara, nanti ada satu situasi, ada challenge. Challenge-nya apa? Prinsip hidup kita itu banyak yang tidak sesuai dengan son doktrin. Bagaimana? Apakah iman di dalam Yesus itu akan dikalahkan dengan prinsip hidupmu? Tidak. Kita sudah meyakini tadi, iman itu adalah iman di dalam Yesus. Yang kelima, nasihat Paulus kepada jemaat Roma, walaupun kamu hanya sendiri saja di dalam mengaplikasikan iman son doktrin. Kamu seharusnya tidak pernah berhenti mempercayai iman son doktrin itu sampai pada akhirnya. Percaya kepada Yesus itu bukan ikut-ikut. Betul nggak? Bukan karena banyak orang. Bukan karena mayoritas. Kalau percaya kepada mayoritas, buat apa? Yesus cuma punya 12 murid. Satu pun gagal. Betul nggak? Jadi cuma 11 realnya. Jadi itu, saya mau ikuti prinsip itu. Mari kita ikuti prinsip itu. Kita hanya berdiri sendiri pun tidak ada masalah. Sepanjang engkau belajar prinsip son doktrin, maka nasihat saya, seperti nasihat Paulus, berdirilah teguh di atas son doktrin. Hidupilah son doktrin itu. mulai dengan son doktrin, berjalanlah dengan son doktrin, dan akhiri dengan son doktrin. Nah ini tantangan tahun baru 2021. Kalau engkau belum memulai dengan son doktrin, saya ajak mulailah son doktrin. Ini tantangan buat hidupmu. Mengikis semua ajaran-ajaran yang bukan dari Alkitab. Jangan hidup kompromi. Hidupilah ajaran-ajaran Tuhan. Karena hidup kita itu terbatas. Tapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Saya percaya. Siapapun kita yang percaya, kepada iman son doktrin, kita harus memahami iman son doktrin itu. Kita menghidupinya hari lepas hari. Dari awal sampai akhir dan percaya bahwa kekuatan Tuhan dan kuasa Injil itu sanggup mengubahkan hidup kita dan hidup orang-orang yang bertemu dengan kita. Makanya berapa kita yang hadir di sini, saya ingin melihat bahwa kita bisa mempengaruhi orang-orang yang bertemu dengan kita. Amin, saudara. Ada perubahan orang-orang di Amstelfin karena son doktrin. Ada perubahan orang-orang di Bali karena son doktrin. Bukan karena kita. Ada perubahan orang-orang di Erwud karena son doktrin. Ada perubahan orang-orang di Batam. Ada Riris di Batam. Ibu Christine di Batam. Amin. Ada perubahan di Manado. Sudah ada Bu Marcela dan Bu Kristen Derek. Sudah duet ini. Sudah lebih bagus. Belum kalau gabung dengan Telling Hills. Wah, tergoncang itu di Manado. Haleluya. Haleluya. Dikasar. Saya akan terus mendorong Ibu atau kakak kita Lina Dumais. Ayo. Tuhan punya rencana indah bagi hidupmu. Melalui hidupmu orang-orang bisa berubah. Sudah lihat kan banyak orang berubah karena dengar son doktrin. Betul nggak? Walaupun sekarang baru dengar dari video share-share tulisan dari Wanda Dumais. Berikut kita sendiri yang share. Haleluya. ingin melihat perubahan hidup di Sukabumi. Sudah ada Pak Reimer dan keluarganya. Kita akan terus dorong. Dan teman-teman yang lain. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati kita.